Tolong kita curahkan kepada Nabi Besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak, Ibu, Kakak, dan teman-teman hadirin yang saya hormati, sebelumnya izinkan saya untuk menyapa dan mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya karena telah mengeluangkan waktunya untuk dapat menghadiri pada kegiatan hari ini. Pada kesempatan kali ini merupakan salah satu kegiatan dari Pekankilmihan Tingkat Fakultas Fakultas Teknik yang diadakan setiap satu tahun sekali. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Dekanat Fakultas Teknik untuk mewadai mahasiswa yang memiliki ketertarikan serta bakat di bidang keilmihan. Besar harapan para hadirin sekalian dapat mengikuti kegiatan perlombaan ini dengan baik dan saya harap pada kegiatan kali ini dapat mewadai teman-teman sekalian untuk sebagai wadah untuk menghasilkan sumber daya manusia yang unggul dan dapat berguna bagi bangsa dan negara. Saya selaku wakil ketua pelaksana yang berhalangan hadir. Mohon maaf, saya sebesaranya, jika ada tutur kata yang salah, itu asal dari saya. Jika ada yang baik, asal dari Allah SWT. Baiklah, terima kasih atas segala kesempatan-kesempatannya. Saya mohon berbindah-bindah diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Fajar. Selanjutnya, marilah kita dengarkan pula kata sambutan dari Direktur Utama KST-KMFT Unsri periode 2022-2023. Kepada Kak Rifo, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Bapak Dr. Bakhti Yudho Supratoy STMT, selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya. Yang terhormat, para dewan juri, filmapres, dan LKTI pada hari ini. Yang terhormat, segenap Badan Pengurus Harian Komunitas Sains Teknik. Yang terhormat, seluruh manitia dan seluruh peserta filmapres dan LKTI pada pagi hari ini. Alhamdulillah, alhamdulillahirrohbilalamin. Buji dan syukur selalu kita pencetkan kehadir Allah SWT. Tuhan Yang Maha Esa, Yang selalu memberikan kita nikmat dan rahmat, bahkan sampai pagi hari ini, sehingga kita masih bisa berkumpul, baik secara langsung, maupun secara virtual melalui Zoom meeting. Salawat, berbengkekan salam, salawat kita curahkan kepada suri talian kita, Nabi Besar Muqamad, salallahu alaihi wassalam, kepada keluarga, sahabat, serta pengikutnya hingga akhir zaman, Minerobalalamin. Mungkin pertama, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada segenap Bapak-Ibu jajaran Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya yang selalu memberikan dukungannya dan supportnya kepada KST dalam menjalankan kegiatan-kegiatan, sehingga KST bisa selalu menjalankan kegiatan dalam keadaan lancar dan sebagainya mestinya. Kemudian kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak-Ibu Dewan Juri yang telah bersedia pada pagi hari ini, walaupun di tengah kesibukan untuk menjadi juri dan penilaian kita pada kegiatan perlumah presiden RKTI hari ini. Kemudian saya juga ingin menyampaikan bahwasannya Bapak Presiden RKTI hari ini itu adalah lomba penutup dari rangkaian kegiatan pekan kelimian teknik yang sudah dilaksanakan kurang lebih 2-3 minggu belakangan mulai dari sosialisasi, kemudian ada pelatihan-pelatihan, lalu ada lomba-lomba, dan hari ini adalah lomba yang terakhir bicara tentang Mawapres atau mahasiswa berprestasi. Kurang lebih sebenarnya Mawapres ini seperti icon, seperti icon bagi sebuah fakultas atau sebuah universitas. Mungkin kalau di bidang budaya itu ada yang namanya bujang gadis, kalau misalnya di bidang bahasa dan literatur, atau ada duta bahasa dan literasi, dan untuk prestasi terkhususnya di bidang ilmiahan, untuk icon-nya adalah Mawapres atau mahasiswa berprestasi. Tentu gelar Mawapres ini adalah gelar yang stisius, terutama bagi mahasiswa yang mencerminkan intelijensi, kerja keras, keuletan dalam menggapai berbagai prestasi. Harapannya teman-teman yang nantinya terpilih jadi Mawapres, fakultas teknik, yang nantinya juga akan mewakili fakultas teknik untuk menlaju ke tingkat universitas, dapat terus membawa dan juga mengharumkan nama fakultas teknik di berbagai bidang dan di berbagai lingkup kegiatan. Mungkin sekian dari saya. Saya ucapkan selamat dan semangat kepada seluruh peserta pada pagi hari ini. Semoga kita sama-sama mendapatkan hasil yang terbaik. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Kak Rifo. Selanjutnya, marilah kita dengarkan sambutan dari Dekan Fakultas Teknik yang dalam hal ini diwakili oleh Wakil Dekan 1 Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya, Bapak Bakti Yudho Suprapto STMT, sekaligus membuka acara kita pada pagi hari ini. Kepada Bapak, dipersilakan. Baik, apakah suara saya terdengar? Oke, oke, Pak Bakti, oke. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati, Ibu Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumi, yang kami hormati Dewan Juri, Dr. David Bahrin dan Dr. Elda Melwita, yang kami banggakan, yang kami hormati Ketua Panitia Direktur KST, yang kami banggakan semua panitia dan seluruh peserta RKTI dan Ilma Pres pada hari ini. Alhamdulillah, segala pujalan bersyukur kita panjatkan ke hadiat Allah SWT, karena berkat alhamdulillah juala, kita akan berkumpul, kalau ada yang online dan ada yang offline, sudah menyalahkan satu kegiatan yang penting, yaitu Lomba Karriaturis Inimiklian, dan juga pemilihan mahasiswa berprestasi Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya. Saya mohon maaf, karena harus mewakili Pak Dekan. Sejujurnya Pak Dekan hadir, tetapi Pak Dekan ada kegiatan lain, termasuk kami dan Ibu Ika juga ada kegiatan di Indra Raya, diwajibkan hadir di dalam rangka ada Ketua DPR dan DPR RI, kuliah umum di Indra Raya. Jadi kami terpaksa hadir lewat online. Namun saya yakin dengan tidak mengurangi rasa hormat kami, dan juga tidak mengurangi kegiatan ini, walaupun melalui online, tetap kita bisa laksanakan. Kami berbangga hati, karena KST sudah mengenalakan kegiatan ini yang diadakan setiap tahun, dan kami berharap tahun ini akan muncul mahasiswa berprestasi dan juga karya-karya ilmiah dari mahasiswa yang dapat dibawa menjadi sebagai wakil dari Fakultas Teknik untuk diajukan ke pihak rektorat. Karena tiap tahun di pihak Unisi Prinsas juga ada pemilihan, kemudian akan dikirimkan juga di tingkat nasional, di Jenber Mawadikti. Nah ini sangat, tentunya, kegiatan ini sangat penting setiap tahun kita adakan, tapi mungkin tahun ini akan saya mohon minta supaya tahun ini akan lebih baik dari tahun yang lalu. firma pres juga tahun kemarin kita pernah dapat juga, tetapi ketika di tingkat nasional ternyata kita masih kalah dengan universitas lain. Nah, menurut kami kegiatan ini juga nanti, di sini ada Dewan Juri, kami ucapkan terima kasih dengan penergaan yang tinggi-tingginya kepada Dewan Juri, yang saya lihat ada Pak David dan juga Ibu Elda yang telah berkesempatan meluangkan waktunya untuk menjadi juri pada hari ini. Kami, beliau berdua ini juga merupakan satu kompeten, juri-juri yang berkompeten. Jadi, sejauhnya, hasil dari kegiatan ini juga pasti akan menjadi lebih baik. Tentu saja, selamat berkata dari saya, kepada seluruh peserta, saya ucapkan selamat berjuang, selamat bertanding, yang menang, saya ucapkan selamat, tapi yang kalah juga jangan terkecil hati, masih banyak era tempat kita berjuang yang lainnya. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan pemilihan mahasiswa berprestasi dan juga kelomba karya tulis kini miah bagi mahasiswa pakultas teknik Universitas Seri Jaya tahun 2023 secara resmi saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak atas kata tamutan yang telah diberikan dan sudah membuka acara kita pada hari ini. Baiklah, sebelum melangkah lebih jauh, alangkah baiknya kita mengawali acara ini dengan doa terlebih dahulu. Doa akan dipimpin oleh Muhammad Azril Rifqi. Kepada Azril, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin Hadirin yang berbahagia, marilah kita berdoa dengan khusyuh menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Dan izinkanlah saya untuk memandunya sesuai dengan tuntunan agama Islam. Kita tundukkan kepada hati dan jiwa kita sejenak kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk memohon keridoannya atas apa yang kita lakukan. Ya Allah, ya Tuhan kami, tiada kata dan rasa yang pantas kami haturkan kepadamu pada pagi hari ini. Selain syukur kami padamu atas segala nikmat dan hidayah yang engkau anugerahkan kepada kami sehingga kami bisa hadir bersama untuk mengikuti kegiatan ini. Untuk itu, ya Allah, ya Rahman, jadikanlah acara Pilmaris dan LKTI ini sebagai acara yang engkau ridhoi yang membawa barokah rahmat, taufik, dan hidayahmu untuk kami. Ya Allah yang maha mengetahui, ilmumu begitu luas dan tak terbatas. Oleh karena itu, ya Allah, anugerahkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat sebagai bekal kami dalam menjalani kehidupan serta berikanlah kami kekuatan untuk mampu mengamalkan dan menyebarluaskan ilmu yang telah engkau berikan kepada kami. Ya Allah yang maha pengasih, limpahkanlah kepada kami yang hadir pada acara Pilmaris dan LKTI ini kesehatan, kekuatan, kemudahan, dan keikhlasan serta kecerdasan dalam mengikuti acara ini. jadikanlah acara ini sebagai amal, ibadah, serta dapat terlaksana dengan baik dan sukses. Ya Allah, ya Tuhan kami, akhirnya kami hanya bisa berharap bahwa engkau lah satu-satunya yang maha mendengar setiap kelugasa kami dan hanya engkau lah yang akan menghalalkan setiap permohonan yang kami. Ya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih kepada Azril. Semoga dengan dibacakannya doa tadi lancarlah acara kita dari awal sampai akhir. Sebelum kita lanjut ke sesi berikutnya, kita akan terlebih dahulu memasuki sesi dokumentasi yang pada kesempatan kali ini akan dipandu oleh Panitia. Kepada Panitia, disilakan. Untuk para peserta, silakan untuk open camp. Terima kasih. untuk selatih 2, 1, 2, 3, terima kasih. selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih. Baiklah, beralih dari sesi dokumentasi untuk mengecek kehadiran peserta pada hari ini, maka akan dilakukan absensi terlebih dahulu. Untuk peserta yang namanya saya sebutkan, disilahkan menggunakan fitur raise hand atau langsung mengaktifkan mikrofon. Terima kasih. Selanjutnya, untuk peserta nomor urut 3 atas nama Anissa Banowati, apakah sudah hadir? Baik, terima kasih. Selanjutnya, untuk peserta nomor urut 4 atas nama Galang Abdi Persada, apakah sudah hadir? Baik, terima kasih. Selanjutnya, untuk peserta nomor urut 5 atas nama Sabina Adralfi, apakah sudah hadir? Baik, terima kasih. Selanjutnya, kita akan memasuki acara inti pada pagi hari ini, yaitu presentasi dan tanya-jawab yang akan dilakukan oleh peserta dan dewan juri. Waktu yang dimiliki masing-masing peserta adalah 7 menit untuk presentasi dan 10 menit untuk sesi tanya-jawab. selanjutnya, untuk peserta nomor urut 4 atas nama Galang Abdi Persada, apakah sudah hadir? Terima kasih. Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Anissa Nujana dengan NIM 0307 1182 1260 12 dari program... Mohon maaf kepada saudara Anissa Nujana, karena dewan juri kita, Bapak Dendi, masih belum membersamai, kita akan menunggu terlebih dahulu. Bapak Dendi-nya belum bergabung atau gimana ini, Pak Netia, ya? Halo? Oke, di skip yang lain dulu kali? Iya, kalau belum bergabung yang lain dulu aja. Jadi kita nunggunya nggak wasting time, ya? Iya. Belum bergabung atau gimana ini, Pak Dendi-nya? Tidak usah menunggu Pak Dendi, ya, Bu? Ya, Bapaknya sudah bergabung atau belum? Pak Dendi masih belum membersamai, Bu. Nah, sudah, kalau belum bergabung ya. Baru mau join, Kak. Yang lain dulu. Yang belum ada. Jadi kita nggak habisin waktu. Kita nunggu aja dulu, yang lain. Yang sudah ada aja dulu. Atau nggak masalah, dimulai saya sama ini, Bu Elda, gitu. Nggak masalah sih sebenarnya. Iya, Bu. Ini baru pada menunggu. Jangan ditunggu, ya. Jangan ditunggu yang tidak pasti itu, jangan ditunggu. Betul, keliru. Iya, jangan ditunggu. Langsung aja jalan, kalau nggak Bu Elda gantinya, gitu. Baik, langsung saja. Apakah nomor urut satu atas nama Anissa Nurjana sebagai peserta LKTI sudah siap untuk melakukan presentasi? Sudah siap, Pak. Baik. Kepada Dewan Juri dan Timekeeper, apakah sudah siap? Terima kasih. Baiklah, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nurjana dengan 0307-1182-126012 dari program study teknik geologi. Di sini saya akan memaparkan mengenali karya tulis-tulisnya saya yang berjudul Analisis Data Modis dan Individu. AI menggunakan metode remote sensing untuk identifikasi potensi erupsi Gunung Semeru di Provinsi Jawa Timur dalam upaya pembangunan berkelanjutan. Yang pertama, di sini ada bagian aksrak, yaitu Gunung Semeru merupakan gunung berapi tertinggi yang ada di Pulau Jawa. Erupsi Gunung Semeru menghasilkan semburan abu vulkanik yang mengibar di beberapa kabupaten, yang mengakibatkan kerugian material maupunan material. Nah, dengan melihat tingginya intensitas erupsi dari Gunung Semeru ini, maka identifikasi potensi dari erupsi ini menjadi penting untuk dilakukan. Melalui penelitian ini, gejala alam yang muncul tersebut digunakan sebagai parameter untuk mengidentifikasi potensi terjadinya erupsi. Ada pun metode yang digunakan dalam hal ini, yaitu ada Land Surface Temperature atau LASP, di mana Land Surface Temperature ini digunakan untuk mendeteksi perubahan suhu permukaan tanah akibat erupsi yang dapat digunakan sebagai antisipasi mitigasi kawan-kawan bencana erupsi. Kemudian yang kedua itu ada metode NDVI, di mana metode ini itu untuk mengidentifikasi kerapatan hingga tingkat kehijauan suatu vegetasi. Kemudian di sini ada latar belakang, bisa di next, Kak. Ada pun rumusan masalahnya, yaitu rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana cara mengidentifikasi potensi erupsi gulung semeru agar tidak menimbulkan banyak kerugian bagi masyarakat. Kemudian tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui potensi erupsi gulung api dengan analisis data modis menggunakan metode remote sensing. Dan manfaatnya yaitu untuk memberikan informasi seberapa penting gejala yang ditimbulkan saat gunung api ingin erupsi. Next slide, Kak. Di sini ada... Tau, bentar ya. Saya komen dikit ya, untuk peserta lain juga ya. Kalau presentasi itu nggak usah terburu-buru ya. Ini kayak mau dikejar-kejar. Jadi presentasinya itu anu aja, yang normal ya. Memang ada batas waktunya, tapi tidak harus seburu-buru ya. Jadi penekanannya jadi kurang ya. Jadi perhatikan di mana penekanannya, apa yang perlu dipenting, hal penting gitu ya. Coba nanti ditambah dikit ya. Oke, kemudian di sini ada pengertian erupsi gunung api. Jadi erupsi gunung api itu merupakan pelepasan material dari gunung api. Ada tiga tipe material berbeda pada erupsi gunung api aktif, yaitu ada lahar, kepingan batu, dan gas. Nah, setiap tipe dan jumlah material yang diledakkan dari gunung berapi aktif ini berbeda, tergantung dari bagaimana komposisi magma di dalam gunung api tersebut. Next slide. Nah, di sini jenis penelitian itu menggunakan dua metode. Yang pertama ada metode land surface temperature. Pada penelitian ini, data LST yang digunakan itu adalah data MODIS, ACWA, MYD11C3P006, di mana data tersebut itu menyajikan beberapa informasi. Salah satunya adalah LST pada siang hari dan pada malam hari. Nah, di data ini juga memiliki resolusi temporal 8 hari dan resolusi spasialnya 0,5 km. Ada pun buffer area yang digunakan dalam penelitian ini adalah 3 km. Area tersebut dipilih karena dekat dengan pusat erupsi. Next. Kemudian yang kedua, ada metode NDVI. Nah, metode ini itu didasarkan dari informasi persentase tutupan vegetasi yang ada, yang akan diturunkan menjadi nilai indeks vegetasinya. Next slide, Kak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oke, maaf sebelumnya tadi ada sedikit gangguan sinyal, jadi agak ke... Kemudian ini selanjutnya ada data penelitian dan analisis data. Yang pertama itu ada hasil penelitian dari analisis data. Yang pertama ada LST. seperti yang telah dijelaskan tadi bahwa LST itu kan suatu metode yang digunakan untuk pengukuran sungguh rata-rata di suatu permukaan. di mana saat gunung api ingin mengalami erupsi itu magma yang ada di bawah permukaan bumi itu kan naik ke atas. Nah, hal itu itu disebabkan karena adanya gaya teponik. Nah, hal itu disebabkan karena adanya gaya teponik. Magma yang naik ke permukaan bumi ini menyebabkan vegetasi yang ada pada daerah tersebut menjadi layu, serta suhu permukaan yang berada di sekitar gunung menjadi naik. Nah, di sini dapat kita lihat pada gambar di bawah ini merupakan tentang data LST area pengamatan vegetasi di daerah Gunung Semeru. Di sini kan memperlihatkan warna krim dan keorenaan di mana. Artinya, data ini menunjukkan dari sebuah permukaan yang tinggi. Next slide, Kak. Langsung itu next, Kak. Nah, lalu yang kedua ini ada hasil aneksa dari NDPI atau Normalist Defense Vegetation Index. Nah, area buffer yang digunakan dalam penentuan NDPI di daerah Gunung Semeru ini itu tuh berfokus pada daerah yang penuh dengan vegetasi. Hal ini tuh dilakukan untuk mendapatkan nilai NDPI yang representatif. Karena sepanjang tahun pada daerah Gunung Api yang diareli oleh lahar itu tidak ditumbuhi oleh adanya vegetasi. Nah, di mana buffer area pengamatan vegetasi tersebut dapat dilihat pada gambar ribu ini. Next slide, Kak. Nah, ini bisa dilihat pada gambar ini yaitu merupakan rentang data NDPI area pengamatan vegetasi di daerah Gunung Semeru di sini. Kan ada yang di dalam kotak ini itu tuh menunjukkan warna yang rendah. Artinya, vegetasi di daerah tersebut mengalami penurunan akibat adanya lahar atau magma yang melewati gambar tersebut. Next slide, Kak. Nah, di mana keberanian vegetasi itu memegang peran penting dalam proses identifikasi dampak erupsi. Sehingga dapat dijadikan sebagai dasar penentuan luas wilayah yang terkena dampak erupsi tersebut. Berdasarkan hasil analisis dapat diketahui bahwa nilai indeks semakin rendah pada wilayah dengan dampak terparah. Hal ini karena nilai indeks akan rendah pada penutup lahan dengan kondisi keberadaan vegetasi yang rendah pula akibat kerusakan ataupun kematian pada vegetasi tersebut. Dan di sini ada gambar mengenai hilangnya vegetasi di daerah Gunung Semeru pasca terjadinya letusan. Next, Kak. Nah, di sini ada bentuk lahan vulkanik dari Gunung Semeru itu sendiri. Next, Kak. Di sini ada petaraan bencana dari Gunung Semeru. Baik, waktu habis. Terima kasih kepada Saudara Anissa Nurjanna atas presentasinya yang luar biasa. Selanjutnya, kepada Dewan Juri dipersilahkan untuk memberikan pertanyaan atau tanggapan mengenai presentasi tersebut dengan durasi maksimal 10 menit. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anissa ya, mungkin yang saya tanyakan ini ya, idenya dari mana ini? Ide dari penelitian orang sebelumnya? Apa ide ini yang kamu sudah lakukan? Atau seperti apa ini? Kalau ide ini, itu sebelumnya kan aku pernah baca literatur gitu mengenai INDIVI dan metode LASI itu, di mana LASI itu kan merupakan metode yang digunakan untuk mengukur suhu permukaan. Dan INDIVI itu merupakan suatu metode dengan pengamatan satelit yang digunakan untuk mengetahui kelepatan dari vegetasi tersebut. Nah, di situ aku tuh berpikir kan untuk menculin ide ini gimana kalau enggak untuk dihubungin sama ide yang ciri-ciri adanya binung api meletus. Nah, jadi kan salah satu ciri dari ide yang gunung api ingin mengalami erupsi itu kan suhu permukaan itu kan mengalami kenaikan. Nah, hal itu disebabkan karena adanya lava-lava, eh, magma yang ada di dalam perut bumi itu ingin keluar. Jadi magma itu kan bersifat senas. Nah, sehingga dengan menggunakan metode NDVI dan LASI ini, itu tuh orang-orang tuh bisa melihat tuh misalkan di suatu daerah ada kelepatan vegetasinya yang berkurang, itu berarti tandanya salah satu identifikasi dari adanya gunung erupi. Ya, maksudnya gini loh, kita ini menentukan ide itu kan kalau, makanya saya ini bingung juga ya KTI ini ya. Maksudnya KTI ini memang ide yang original dari kita berdasarkan dari studi literatur, ya, kita membandingkan apa yang sudah orang lakukan, apa yang belum, atau yang seperti ini kan sudah analisis, artinya memang kita sudah mengerjakan, ya, kita sudah melakukan analisis karena sudah ada hasil, dan lain sebagainya. Nah, itu. Mengapa casenya itu diambil semeru, ya, gunung semeru? Mengapa, gitu ya, jadi studinya ini seperti apa? Datanya ini akan seperti apa? Apakah survei langsung, atau bagaimana? Nah, itu kan sebenarnya harus juga jelas, gitu ya. Ya, apa yang sebenarnya diharapkan dari hasil ini, gitu ya. Penemuannya, findingnya itu apa? Nah, itu. Jadi, sebenarnya yang diminta ini apa sih originalnya, atau hanya kita mempresentasikan ide yang belum digunakan, orang sebelumnya, atau seperti apa, gitu ya. Nah, ini. Jadi, apa kelebihannya ini sebenarnya? Ya, kelebihan riset kamu ini dibandingkan orang lain itu apa, kira-kira. Ya, jadi, kalau saya lihat laporannya ini, perlu banyak apa ya, latihan menulis, ya, karena citasinya tidak ada, seperti itu ya. Tujuannya, kamu semester berapa? Semester berapa, Nurjana? Semester 4, Bu. Ya, mungkin belum ini ya, latihan, apa, menulis ya, metodologi ilmiah seperti apa, gitu. Bagaimana kita mensitasi, bagaimana kita melakukan tinjauan pustaka, ya. Bagaimana kita menuliskan benang merah, dan lain sebagainya, ya. Nah, ini, jadi, masih umum sekali, ya. Nah, ini mungkin pertanyaan saya saja, nih. Jenis penelitian ini, dia menggunakan metode land surface temperature, dan normalize. Apa nih kelebihan dua metode ini dibanding metode-metode lain? Oke, Ibu, disini saya izin menjawab. Jadi, metode NDVI dan LASD ini, itu saya terinspirasi dari membaca suatu tadi, dikratul, dimana disini saya melakukan suatu analisa, nah, dengan melakukan suai dari jarak peinderaan, jarak peinderaan, jarak jauh. Nah, jadi, metode ini, kan, itu bisa dilihat dari penginderaan jarak jauh. Nah, jadi, maksudnya disini itu, untuk mengidentifikasi, maksudnya itu hal ini bisa menjadi langkah awal dalam mengidentifikasi adanya gunung api, suatu gunung api itu ingin erupsi. Nah, kemudian yang diharapkan dari metode ini adalah, dengan mengetahui langkah awal dari pada ciri-ciri gunung api erupsi ini, kita bisa melakukan identifikasi, kita bisa melakukan mitigasi bencana, nah, dimana dengan identifikasi menggunakan metode ini, kita bisa melakukan mitigasi bencana lebih awal, sehingga tidak menyebabkan suatu korban bencana ataupun kerugian yang dapat menyebabkan oleh masyarakat sekitar. Ya, harusnya ditelusuri dulu ya, kalau kita menentukan suatu metode itu, kita harus lihat dulu apa yang sudah orang lakukan sebelumnya, dan apa yang belum, sehingga kita bisa mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan metode. Nah, itu. Jadi, lihat dulu ya, khas penelitian-penelitian sebelumnya itu apa dalam mengidentifikasi potensi erupsi tadi, apa saja metode-metode yang dilakukan, nah, kelebihannya apa, kekurangannya apa, sehingga kita bisa mengisi gap-nya. Nah, itulah sebenarnya yang harus ditunjukkan, itu adalah gap-nya di mana, research gap-nya. Ya, itu yang menarik. Jadi, kamu harus membahas, oh, si orang ini sudah mengerjakan ini, si ini sudah mengerjakan ini, ya, ternyata yang belum itu yang ini. Nah, itulah sebenarnya yang diharapkan dari KT ini, sebenarnya idenya apa, berdasarkan sudi-sudi terdahulu, bukan kita mengulangi sesuatu yang sudah pernah orang lakukan. Ya, nah itu. Dengan case yang beda, misalkan. Jadi, kita tuh harus ada keterbaruan, ya. Keterbaruan, walaupun kecil idenya, tapi ada hal yang baru, ya. Yang kita pelajari dari yang sudah orang lakukan. Kita bisa menemukan sesuatu, gitu tadi, ya. Research gap, ya. Nah, itu mungkin dari saya itu saja, ya. Terima kasih, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih, Ibu. Oke, selanjutnya saya, ya. Anissa, coba tampilkan kesimpulan. Tolong, operator. Eh, sembari, cari kesimpulan, ya. Saya juga, gimana ya? Saya bilang kurang sependapat lah sama Bu Ene, kalau misalkan anak S1 semester 4 bicara tentang state of the art, juga keterbaruan, dan sebagainya, ya. Karena memang, kalau dia mendapatkan itu dan bisa mempersentasikan itu harusnya dia saat ini kita ini, ya. Kita kasih gelar magister, gitu, ya. Tapi memang untuk pembelajaran KTE itu harus dipelajari, gitu. Nah, logiknya memang untuk semester 4 ini, ya, minimal dia bisa menggunakan, ya. Menggunakan, apa ya, tools yang digunakan oleh para peneliti untuk menentukan kesimpulan, gitu. Nah, di kesimpulan, Anda bilang bahwa suhu permukaan lahan sangat dipengaruhi oleh vegetasi dan kerafatan dari vegetasi tersebut. Kita nih, kalau engineer, kita bilang sesuatu itu dipengaruhi, itu biasanya ada uji, gitu ya. Uji, apa namanya, analisis of varian, biasanya gitu. Atau seperti apalah. Dari yang saya baca, ini nggak ada sama sekali data yang Anda tampilkan, gitu. Ini kayak narasi deskripsi, gitu. Saya bingung, bagaimana cara Anda menentukan kesimpulan, gitu, dengan pembahasan yang seperti ini. Dan terus di metode, kan Anda, kalau dari judul, Anda menggabungkan dua metode untuk menentukan kesimpulan, ya. Anissa? Iya, Pak. Anda menggunakan data modis dan NDVI untuk mengidentifikasi, ya. Seperti itu, ya? Iya, Pak. Menggunakan LST, Land Surface Temperature, sama NDVI, Pak. Untuk vegetasinya. Pertanyaan saya simple. Bagaimana cara Anda mengkombine dua data ini? Secara matematis aja. Oke, baik, Pak. Untuk slide-nya bisa ditampilin di analisa dan data LST tadi, Kak. Tadi, Kak, yang ada gambar tadi. Eh, yang ada ini. Nah, di sini kan saya itu menggunakan metode LST, yaitu metode Land Surface Temperature. Seperti yang di jelasin tadi. Jadi, LST itu kan suatu metode untuk ini mengetahui dari suatu permukaan rata-rata dari suatu permukaan yang dilihat dari citra satelit. Nah, di sini saya mengambil contoh ya. Satu gambar di sini itu tuh satu hari sebelum adanya erupsi. Jadi, di mana erupsi Gunung Semeru ini kan yang paling terakhir terjadi itu kan pada 26 Februari tahun 2023, kan, Pak. Nah, di sini saya mengambil gambar ini itu tuh pada satu hari sebelum tanggal 26 Februari. Nah, di sini dilihat dari rentang data LST dari citra satelit tersebut dapat dilihat bahwa gambar ini gambar kuning dan keorenan itu itu menunjukkan artinya suhu itu tinggi. Nah, artinya jadikan kalau ini erupsi itu suatu pelapa itu kan naik ke semua air dan lapa itu bersifatnya panas. Jadi, mukaan akan naik. waktu telah habis. Jika diperlihatkan seperti gambar seperti ini, Pak. Dan berpengaruh pada vegetasi yang ada. Yang berada pada metode interview tadi, Pak. Baik. Waktu habis. Terima kasih kepada dewan juri atas pertanyaannya dan terima kasih pula saya ucapkan kepada saudara yang telah melakukan presentasi. selanjutnya kita akan beralih kepada peserta kedua atas nama. Baik. Selanjutnya kita akan beralih kepada peserta dengan nomor urut dua yaitu saudara Duirian Syah Abdillah. Baik. am I audible? Tess. Oke, oke. Baik. Kepada saudara dengan nomor urut dua sebagai peserta Pilma Pres apakah sudah siap untuk melakukan presentasi? Yep. I'm ready with second. I'm going to be seru minister screen. Okay. Is my screen visible? Baik. not yet. Okay now. Okay. Thank you, Madam. Baik. Kepada dewan juri dan timekeeper apakah sudah siap? Ready, ready. Oke. Sebelum mulai saya izin mengingatkan Kak atau memotong nantinya jika waktu presentasi sudah habis. dan karena saya rasa peserta nomor urut dua sudah siap presentasi oleh saudara Dwi Riansyah Abdillah akan kita mulai. Kepada saudara Dwi Ransyah dipersilakan. Okay. I'll start my presentation in three, two, one. The world is constantly changing and will continue to change. Actually, we already understand this phenomenon but unfortunately, our perception is often distorted. We always think it will happen in the future and without us knowing it, we are now in the future. The future with all the complex problems. The future with the effort to find the best solution. The future are right now. The era of globalization has really become a wake-up call through the world, proving the system is not ready for change and one of them is in overcoming energy problem through joint transition. Okay. Based on Paris Agreement in 2015, all countries must reduce their carbon emission including in the energy sector which is that earth temperature going to reduce to 1.5 degrees Celsius. the earth temperature in pre-industrial times. Moving on, the potential of solar energy in Indonesia is between around 200,000 of megawatt. Meanwhile, the utilization of solar energy itself currently only around 150 megawatt or is only 0.08 percent of its potential and looking for the national energy policy and then the target of the new renewable in 2018 and the target of 2015 we can see it's a big gap, a lot of gap in there and the question is we can reach it or not. Moving on, although solar panels have made a big offer over the last decade, it's really made a big offer in the last year and we can move about the nature of solar panels. we know that it depends on weather conditions and it's intermittent, half and intermittent, it's still an interhand challenge and it's application as sustainable energy system which is certainly still a challenge or challenge the intermittent in the development of solar panels and we know that solar panels they can't have source of electricity in dark conditions, rainy conditions or at night and we know the last one is Indonesia is a tropical climate during rainy season sunlight become less effective the cost of making solar panels is expensive most of the solar energy received by solar panels is converted in the form of heat energy okay but can you imagine if we can have the solar panel system without doesn't matter if it depends or not in the weather condition like doesn't matter if it's dark or rainy or night the solar panel system can operate doesn't matter what time is it like the night they can still operate so there I am I'm majoring in electrical engineering I am purpose the idea about boost power conversion efficiency and disensify solar cell using a thermoelectric generator integrated with electric nanogenerator with sustainable under climate condition in the innovation I'm using two approaches with the first one is a direct approach to the field support by secondary data and the second one an innovation best approach that describe this innovation tools okay moving on this is our design of hybrid solar cell hybrid solar cell which is that we are using the DSSC TEG and TENG because we know that they are promising for search for the next generation of smart electronic and we are using the PDOT DSSC to make the mutual electrode the TENG or DSSC so it can run an individual system of the hybrid solar cell and this is the efficiency rate of the integrated TENG on DSSC okay next one is how does it work firstly when the sunlight is in contact with solar panels the sunlight will pass through the traboelectric layer so that solar energy can be absorbed by the DSSC and then next one as the DSSC works the sunlight will accumulate heat so that it can reduce the performance of DSSC this heat source will be channeled to the cooling medium to create heat transfer to generate an electric current and then in rainy season solar panel will have difficult getting sunlight in this condition the triboelectric nanogenerator works by converting the mechanical energy of electrical current and then the thermoelectrical generator this design aims to maximize the use of solar energy while minimizing the heat loss that occurs in solar panels and then in the innovation we're going to make the impact of the three pillars which that the society development economy development and the environment and last one we're going to make the domino effect of sustainable development both this is our stakeholder prediction or partner and this is our post analysis and as a macro external analysis and this one our implement timeline which consists of five stages concept analysis stages infrastructure infrastructure deployment stage and implementation and replication and this one is risk and mitigation for the win-win impact for all the stakeholders moving towards the SDGs and with the impact load okay next is the conclusion the therefore towards the conclusion of some of the existing problems related to climate change the condition of solar panels a lot of lost energy and still expensive one is handling also surveillance system that is still considered conventional of course there is a solution that I offer with a profitable quantitative analysis and of course I carried out this analysis and mitigation to be able to perfect the solution that will be implemented so that the big impact I expect is a domino effect to be able to reach in 2030 it's all for me from electrical engineering for Indonesia and for a better future thank you baiklah terima kasih kepada Durian Syah Abdillah atas presentasinya yang sangat spektakuler selanjutnya kepada Dewan Juri persilahkan untuk memberikan pertanyaan dan atau tanggapan atas presentasi dari saudara Dewi Riansyah tadi dan kepada saudara Dewi Riansyah dipersilahkan untuk menjawab dengan maksimal waktu 10 menit thank you very much hello Dewi Riansyah hello madam actually your presentation is very interesting you can explain your ideas with with visible spirit it's very important as a speaker our first job is to make people interested to what we are talking about so it's very important to show the spirit to the people right you cannot talk to someone with low spirit because people are not interested when looking to someone talking with low spirit about what he want to say so it's very interesting and very important for us to always keep a good spirit and positive spirit so you already done a good job okay so but your presentation also very interesting here you talk about the solar energy right so I want to know what is your consideration in choosing this topic I know you already explained before so maybe you can give more explanation why do you think that your new ideas is very important and can give a very important contribution to the energy okay thank you very much it's very interesting question it was my first question to develop this innovation okay maybe the first thing my consideration is looking the potential of the solar energy in Indonesia I know it's still a lot of problem in Indonesia like the regulation or something like that we are still number like a number 10 about this solar panel system in this different country but looking for the potential of the solar panel in Indonesia it's like we have 200,000 of megawatt but the implemented utilization is only 0.08% but okay I think like that and then we're looking for the concept of the solar panel it's we know that it's depend on the weather condition which is yeah it's one of the reason and make it maybe make it still expensive right now and less effective or something like that but if we can see with the potential of the solar energy in Indonesia like it's like 60% more than maybe more than 60% of the solar panel potential in Indonesia just imagine if the 60% have been implemented and all the solar panel can work like suitable with the weather condition or I mean like sustainable with the long term operational like doesn't matter if dark condition rainy condition at night it's going to be increased with my analysis with the three main material it's going to increase the efficiency like more than 20% until 30% it's going to be interesting I mean it's very amazing we can stand out with only the solar panel in Indonesia I think simply like that it's very interesting okay so the problem is sometimes we need to convince people that this new idea can apply efficiently so do you have any proof or previous data about this new technology that you want to propose yep the idea before or my research have been done it's I've been done about the literature review study or something like that because we need to doing more practical or more assimilation with a lot of money so I have put the grand design first and make it some our some stages in our implementation like in March I'm going to meet like one person in the startup industry like example it's energy hub I have access in there so we are going to be discuss about this development more the efficiency system with this hybrid solar system maybe I really hope like going to find out some partner that going to be make a more like simulation we need to do more simulation like with a different another material type I mean something like that so it needs a lot of money to do that development okay so do you so do you want to tell me that this is a new idea or maybe there are other people already done this kind of research before yep this is like I didn't say it's a new one but I developed this idea with I have compared with this another study another reference with the research have been done yet so this research this research need more development but it was very interesting one so you do not find another similar technology with the one that you want to propose with my innovation with I compare the material which that can run without the matter what is the weather I didn't find the reference so you cannot find the reference about this new technology do you want to say that no I'm sorry not fine but just some of the efficiency part that we need to consider about that it's very important to develop this system the hybrid system I mean because if we want to propose the new method so usually we want to compare with the other method right so for example if somebody already designed the same technology with you so you need to know what are the results the performance so that with your new idea you will need to improve that that's why what I want to know from you from your reading what are what are other people done already so now with your idea you want to make this improvement do you understand what I say yeah yeah I got it okay okay yeah I have already done maybe looking for 40 more than 40 reference I've read and yeah I've read and yeah I have developed same as Madame said before with the new method compared with the other method yeah find the gap so I found some other reference without the gap with the gap so I developed with the other method to fix or make it the more efficiencies yeah I'm sorry what are the efficiencies of other people method actually the main of this innovation I've analyzed in my paper is this can what we say like this can operate without doesn't matter but this can operate like it's not about the sun but you can operate without the sun without the rainy or the white situation compared to and I have been what they say that I have been compiled with another metric yeah I mean other people only use solar solar cell right but you want also to combine it with thermoelectric and triboelectric so I mean do this idea also already investigated by other people or you are the first or the new people that carried out this idea yeah I got it it's my idea is a really different part of development of the other reference yeah what are the difference that's my question is yeah okay the main one is about that we can operate with doesn't matter about the 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 and then last one about the maintenance you can get more easier using HPDMD okay thank you thank you very much to the second Pak David apakah Bapak ingin mengajukan pertanyaan yeah I have one maybe until two okay thank you okay I have two questions to you I look I in the your paper you still explain your paper generally yeah but I hope you maybe you can in the paper you must explain about the about the new new technology of the solar cell that you you're proposing your your paper the advantages and disadvantages yeah your your solar cell purpose dye sensitized solar cell maybe in Indonesia yeah we still use the conventional solar cell like using a semiconductor material but in your paper you you propose DSS solar DSS and then can you explain to us how far the implemented of the DSS technology solar 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 technology in Indonesia maybe this technology was implemented yeah in the some area in Indonesia can you explain okay thank you very much sir that was very interesting question because my main because it was the main material of my innovation about the firstly about the DSSC so the DSSC I have looking and benchmark to the other country too about the integration implementation about the DSSC was very interesting material because it's with using the something ways to use that to make this to make this material in Indonesia okay okay readiness this technology readiness already implement in Indonesia or some place use this technology maybe already or not some or maybe a lot I think but this in Indonesia already implemented I have found the research about this idea about this research development about the DSSC in Indonesia but so far I got this DSSC is just implemented like the for just for like the research or like the simulation but specifically I think it's already implemented like in the commercial conversation like industrial and then if you propose this technology must implement in Indonesia what's your suggestion to the success implemented of this technology in Indonesia okay okay actually give you some suggestion okay my suggestion within the DSSC already integrated some of DSSC already integrated with the different country but Indonesia is still right some doing research something like that but for research but my suggestion because the DSSC is still not implemented because I think to further the improvement of implementation this like the DSSC it's still like low access of the simulation of the research you said this technology already implemented in the other countries like in China yeah like in China memang different reader between Indonesia and China can you you can you can you can implement in Indonesia dengan mencontoh di China limited in China to apply to the Indonesia maybe what you can find found the obstacle implemented this technology in China you can learn run it and then you can give solution if that technology implement implementation to Indonesia I think you must improve your knowledge and you can look at the internet maybe in there many information you can get it but I think your can you give me about the my question okay I think about the solar system I know but why it's not already implemented in Indonesia I think it depends on the developer or the like the company who commercial about their solar system but I think the main purpose why they are not still running in Indonesia right now because it's going to be cost more like first one is like let me say that because like the I'm sorry the like the distribution system or the manufacturing like we are still I think no no it's solution is not our special we can import that technology but you must know that the technology if you look at the internet yeah for the like China for the country for season yeah maybe the solar panel this technology technology can be be implemented especially for the rain or the area you can maybe the reader can give more impact to implement this technology okay thank you got it sir gotta be my affiliation for next time thank you sorry baik terima kasih kepada dewan juri atas pertanyaannya dan terima kasih pula saya ucapkan kepada saudara Dewiriansyah Abdillah selanjutnya kita akan beralih kepada peserta dengan nomor urut 3 atas nama Anissa Banawati apakah sudah hadir iya sudah baik langsung saja atas nama Anissa Banawati sebagai peserta film apres sudah siap melakukan presentasi dan presentasinya akan dibantu oleh panitia kepada dewan juri dan timekeeper apakah sudah siap baik sebelumnya saya izin mengingatkan atau memotong Kak jika waktu presentasi sudah habis baiklah karena saya rasa peserta nomor urut 3 atas nama Anissa Banawati sudah siap presentasi oleh saudara akan kita mulai kepada saudara Anissa Banawati dipersilakan oke i will start my presentation in 3 2 1 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh shalom om swastiastu namu budaya salam kebajikan i'm Anissa Banawati from chemical engineering 2020 so today i will present about my paper which the title is technology based smart waste management system to realize SDGs 2030 0.3711 and 13 okay next slide based on data from the Ministry of Environment and Forestry the volume of waste in Indonesia was recorded at 64 million tons from this data only 10% of the management percentage is recycled while 69% accumulates in the lint files and the remaining 21% is disposed of carelessly disposing the environment from this data the percentage of management is only 10% which is recycled in addition best sorry previous page slide sebelumnya Okay in addition in addition based on data from the Ministry of Energy and Mineral Resources for 2021 our reserve in Indonesia will be available for the next 9.4 years while the age of Indonesia natural gas reserve is 19.9 years and industrial raw materials as increasingly surge in the future shock the waste management process into renewable energy and industrial raw materials from the recycling process is the right solution to overcome the problem of waste and resources depletion Okay next slide Okay waste is a serious problem and has bad impact among others increasing GHG emission Okay burning plastic waste can produce carbon dioxide so that the atmosphere thins and can increase carbon emission in the earth causing global warming Okay the second pollutant was in source of negative impact on the environment toxic materials or chemicals in litter can be blown or carried into rivers oceans and streams and eventually contaminate waterways soil or the aquatic environment was in as important thing especially in urban areas where the population in urban areas is quite large and relatively dense with fast growth it left alone will be more and more impact causes so I want to solve this problem to achieve SDGs 2013 0.3 7 11 and 13 0.3 creating a healthy life 0.7 regarding clean and affordable energy 0.11 creating a sustainable city and in addition this concept also supports 0.13 namely as an action to reduce the impact of climate change okay next slide okay this is my idea my idea is X-WEST X-WEST is a technology based sustainable waste management system this system is capable of managing large capacity waste as well as effective efficient and sustainable transportation and processing track the waste management process into renewable energy and industrial raw materials from the recycling process is the right solution to overcome the waste problem the waste problem the products resulting from waste management through this system are methane gas organic fertilizer reduced raven fuel electrical energy and industrial raw materials okay next slide okay how it works X-WEST is a future waste management system that operates underground involving six components namely smart trace scan waste rapid transit waste separator anaerobic job fertilizer fermentation and waste reactor these components are integrated with each other to solve waste problem by working quickly effectively efficiently and sustainably okay the first smart trace scan the working process of this system begins with the smart trace scan which can start organic and energenic waste with a proximity sensor before disposing of trace trace must first be attached to one of the sensor in front of the trace scan if the installed trace can match the category the trace scan lid will open automatically the second waste rapid transit waste the hash entered by the small trace scan will be dropped into an underground land file and then will be pulled separately between organic and energenic with high suction pipes up to the branch post from the branch post the waste will be push the final management site using pneumatic system or compressed air motor that is does not require a manual garbage transport system using trucks the third waste separator at the end of the gearbox disposal line a waste separator machine is provided that is able to sort waste in large quantities by utilizing gravity on the conveyor machine magnets to attract metal optical scanners to short paper as well as organic and energetic waste that cannot be recycled will be chopped separately and will then be taken to a different shelter so waste that is successfully short on this machine will be processed into industrial raw material such as plastic pellets metal mons and paper powder okay next organic organic sorry previous page organic waste in the form of food scraps will be processed in a close container and then added with anaerobic bacteria to produce methane gas with a high calorific value methane gas can later be used as an alternative to fuel oil and an alternative to LPG for household purpose first fermentation the tracks from the previous process will be reprosessed by adding AM4 so that the fermentation process is faster into compost that is ready for use waste reactor the dry waste that cannot be recycled will be put into the reactor tube for further combustion without smoke the produce heat that can turn a steam turbine that produce electricity where the electrical energy will be used to operate this system and the rest will be distributed to the community the design of this concept image was accepted by my friends from chemical engineering using sketch up and solid work software thank you baik terima kasih kepada saudari Andisa Banowati atas presentasinya yang sangat menarik selanjutnya kepada Dewan Juri dipersilahkan untuk memberikan pertanyaan atau tanggapan mengenai presentasi tersebut dengan durasi masing-masing Dewan Juri maksimal 5 menit Okay I'm the first Anissa please explain how you get the price in the page 15 direct direct your answer Okay thank you for the question share so I get the price I get search the price I search from information in someone of the literature about the prices and then I'm in chemical engineering we studied about process tool design in semester far so I have a little knowledge to know the concept of this tool so for the price I get from the literature and I I studied with chemical engineering so I know knowledge to know that tool example that price or that process I think that Okay the question two what's the difference table one two and three in your in your paper I don't understand about I think this similar data and different on the method yeah Okay for the table that table I took the literature from the journal the table that is explained about smart trace can use the proximity sensor feature which can sort out the types of organic and energetic ways then that is explained to the effectiveness of the sensor proximity from the organic ways and energetic ways why you use the table 3 for your conclusion not the table 1 and 2 I use the data to know about the effectiveness about sensor proximity at the use and the smart trace can to organic and organic and energetic ways please explain again sorry can you repeat the question sir oh suaranya sedikit putus putus why you use the table 3 for your conclusion not the table 1 or 2 because the table 3 di table 3 terlihat bahwa terlihat bahwa jumlah keefektifan dari sensor proximity dalam memilah sampah organik dan on organik tersebut sebesar sekitar 95% so I took that table 3 from the literature to get conclusion you can show the table 3 under your presentation boleh di stop share terlebih dahulu oke dan share screen oke this is the table 3 this is a percentage about anaerogenics and anaerogenics using the sensor proximity terlihat di sini untuk persentasi keberhasilannya itu 95% untuk keberhasilan rata-ratanya untuk memisah sampah organik dan energenic untuk sesi tanya-jawab dengan juri pertama waktunya sudah habis kita akan lanjut dengan juri kedua keberhasilannya 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 mohon mohon maaf juri keberhasilannya Oke, saya minta maaf untuk kondisinya ini. Jadi, Anissa, ini adalah presentasi yang sangat bagus. Pertanyaan saya seharusnya pertanyaan general. Jadi, saya harap Anda bisa jawabannya. Pertanyaan pertama saya. Seperti yang kita tahu sekarang, orang Indonesia masih berkongsi dengan mindset untuk memiliki lingkungan yang sangat jauh, dan memiliki lingkungan yang terbaik untuk menurunkan di situasi yang terbaik. Jadi, percayaan anda, bagi anda, bagi anda, bagi anda yang terbaik untuk Indonesia sekarang? Dan pertanyaan anda, bagi anda, bagi anda sudah memiliki lingkungan ini? Banyak orang di Indonesia tidak maaf untuk menurunkan di situasi yang terbaik. Jadi, bagi anda melihat ini. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk pertanyaan, Kak Rian Aldobehli. Jadi, untuk orang-orang, saya menggunakan sosialisasi yang terbaik. Pertanyaan akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan teknologi ini, dengan sistem pembuatan ini. Kemudian, dengan menggunakan sistem pembuatan ini, bisa menjadi lebih efisien tanpa percayaan yang terbaik. menggunakan teknologi ini, menggunakan teknologi ini, menggunakan teknologi ini, sebagai pembuatan pembuatan, ke tempat yang benar. Maksud saya, untuk mengembangkan ke tempat yang benar. Bisa Anda menjelaskan bagaimana Anda akan memastikan semua orang di dunia ini, atau saya maksud saya, di kota seperti Kalembang, akan menikmati rakyat Anda untuk mengembangkan ke tempat yang benar atau di sistem Anda. Sorry, Kak. Kak, maaf. Sinyal Nisa sedikit putus-putus. Mungkin boleh diulang sedikit, Kak. I mean, how you are going to make sure all people in this condition, for example, in Kalembang, if you put your system on Kalembang, will follow your rules to put all the rubbish on the right place or on your system. Because, as we know, Indonesian people still don't, doesn't worry about something like that. Okay. Actually, my system exists, it doesn't interfere with the resinous activity because the transportation is carried out underground. And then, the system actually works faster and more efficiently because it uses more trashcan technology and pipes with the pneumatic principle so that it quickly transports large capacity waste. and then, there are many economic benefits for implementing this system from the product produced. So, I think like that to make sure the people like at Kalembang. Okay. My last question. This system is very complex, right? It's a pretty big underground system. If it would be implemented in Indonesia, which cities would you choose as a trial place and why it should be this city? Okay. Sorry, Kak. Mungkin boleh diulang pertanyaan yang terakhir, Kak. Sinyal saya sedikit putus-putus di sini. Oh, okay. Okay. This system is very complex. It is a pretty big underground system, right? If it would be implemented in Indonesia, which cities would you choose as a trial place and why it should be this city? Okay. In Indonesia, I chose the Mora Enim city from the implemented data system, access. Why that? So, Mora Enim have volume of the waste is large and then this dead city have on-soil so, maksudnya mempunyai struktur tanah yang datar. So, I took, I chose this, that place from the implemented system. Oh, I see. Okay. implementation. Okay. The implementation, certainly, for the implement, it's an implementation, certainly requires several stages starting from the initial research conducted. okay. Thank you. that. Thank you. thank you so much. Thank you, thank you, thank you for the City. Thank you, thank you so much. Thank you all for the time! Selanjutnya, kita akan beralih kepada peserta keempat atas nama Galang Abdi Persada sebagai peserta Pilma Press. Apakah sudah siap melakukan presentasi? Good morning. Is my voice audible? Oke. Apakah share screennya akan dilakukan sendiri atau mau dibantu oleh pihak panitia? Ya, I'll try to share screen by myself. Oke, baik. Kepada dewan juri dan timekeeper, apakah sudah siap? Sebelum mulai, saya izin mengingatkan atau memotong, Kak, jika nanti waktu presentasi sudah habis. Baiklah, karena peserta nomor urut empat saya rasa sudah siap, presentasi oleh Saudara Galang Abdi Persada akan kita mulai. Kepada Saudara Galang Abdi Persada, dipersilakan. Maaf, saya rasa saya ada masalah di sini. Jadi, saya ingin tanya bantuan dari kalian untuk share screen saya. Mohon izin, Ibu, Bapak, sekalian. Sepertinya ini ada sedikit kendala untuk share screennya. Jadi, saya mohon bantuan dari panitia. Terima kasih. 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 I think they will find your presentation is a little bit confusing, you know, because people will, I have to say, they will confuse what actually your works about, because first you talk about chicken peeler and the keratin, and then the next one you talk about the shampoo. Well, I think next time, maybe you can explain more, more detail about your ideas. Okay, so maybe you can try to make the flow sheet, like the chemical engineer, you know how to make the flow sheet, so it will help people better understand what are you doing exactly. Do you agree with me. Yes, totally agree. Yeah, so because I think I, in your presentation, you do not include the flow sheet right that's why people are quite difficult to understand what are your works actually was okay. So, and then, okay, so what actually the novel, not the novel, what is your innovation in this world? Can you explain to us about your innovation, your own ideas in this world? Yeah, in this world, for this product? Yeah, yeah, yeah. Okay, in your product or your work, what your own ideas in this world. Yeah, so that people can say, yeah, this is a good idea. Okay. Okay. Okay, ma'am. That actually, I'm really conscious about the waste that is having surround us. We have so many waste that is, a lot of people still do not understand how to use it. And actually, most of people just use, just think that it's just a waste, doesn't have any impact, and useless. But actually, we always can find something from that waste by researching and getting to know the exact formulation of that waste. So that's why here, I want to present to you all. Actually, there are two ways that we can find really easy in our society right now, even in our home, like chicken's feeder and also the eggshells. Actually, we can't find it so easy in our home, in our society, in a lot of restaurants, because of chicken is a very famous and is a very mostly using animal in our country, even in the world. So that's why here, I want to use those waste, because after doing a little bit research about those both ingredients, that actually both has a very great ingredient. The first for the chicken's feeder, it has the keratin extract on it, at least 81 to 92%. And also at the same moment, it has the protein contained, high content of protein. So that's why it's going to be so waste if we do not use this chicken's feeder. But also at the same moment, if we look at the chicken's egg, actually, it also contains a high content of protein, even collagen, which is collagen is very great to take care of the health of our skin, but also taking care of the health of our hair. For our hair, if we use this collagen, it's going to be able to inhibit the follicle growth of our hair. It means that if we can inhibit the follicle growth of our hair, it means that we're going to be able to at least make our hair, is about turning on white or grey to the older age. And also, if we talk about back to the chicken's feeder, it has a lot number of creatine on it. And creatine is really great for our hair, because it's going to be able to take care of the health of our hair, making our hair softer and more moisturized. What you all explained before is very, very interesting. But what we should remember that as a scientific people, when we talk about something, the most important information should be accompanied with data. Do you understand what I mean? So, if you want to talk about the potential of the feeder, I should ask you to include the data. Okay, Galang? Okay, ma'am. Operator, boleh nanya sesuatu nggak? Operator? Ya, silakan, Pak. Galang, how you get the data for table 3.2? For the formulation sample. The formulation sample? Ya. Wait, mister, I just want to check it out. The table 3.2. Can the Anitya help me with table 3.2? Enough, 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 enough. Enough, operator. Okay. I have it on paper, mister. 3.2. The formulation of sample. And actually, mister, I have found this idea. It's actually at the last year of my senior high school. At that time, actually at December 2022, I got, I was being choice as the most innovative student of the year for province of South Sumatra that year. And that's why I got help by so many people out there, especially the government of our province, especially the, the research government of our province. And so that's why I talk a lot to them and they helped me a lot about finding how to process an idea to, to make it really happen. And one of, I actually, to be honest, got a lot of these papers help from them. They helped me a lot about finding the data. Then also about making all the experiment is about being possible because as we know that actually really using this experiment to be a reality is not easy because I was still in senior high school. that time, but they helped me a lot. But they helped me a lot. So that's why I'm, I'm able to get, got all the data really fast on that time. But actually I never join a competition with the, with this paper because I can't finish it really perfect at the time. So that's why I'm going to make it right now. Okay, enough. Thank you, Mr. Terima kasih. Terima kasih kepada Dewan Juri atas pertanyaannya dan terima kasih pula saya ucapkan kepada Saudara Gelang Abdi Persada yang telah melakukan presentasi. Selanjutnya, langsung saja kita beralih ke peserta dengan nomor ulot 5 atas nama Sabrina Adralfi sebagai peserta Pilma Pres. Terima kasih datanya. Terima kasih. Harap적인 peserta? Harap saja, And других. Harap saja. Sabina, terima kasih. Oke, sebelum mulai, saya izin mengingatkan atau memotong, Kak, jika nanti waktu presentasi sudah habis. Baiklah, karena saya rasa peserta nomor urut lima sudah siap, presentasi oleh Saudari Sabina Adralfi akan kita mulai. Kepada Saudari Sabina, dipersilakan. Oke, terima kasih banyak, moderator. I'm going to start my presentation in 3, 2, 1. The Honorable Judges, Honorable Participants, and my beloved Organizing Committee from KSD, we all know that currently the capacity of energy to produce the electricity is still dominated by the fossil fuel. The percentage of the fossil fuel is approximately 88.80%, according to KSDM 2020. But the question in here, why fossil fuel is being really problematic? One reason, well, we all know that fossil fuel is generating carbon dioxide, right? According to the previous data from the IEA, or International Energy Agency, there are 33.5 million ton that generated by the fossil fuel within one year. And then for the fun fact, in here, 25% of the sources of the carbon dioxide is coming from transportations. Therefore, carbon dioxide is always linked with the climate change, and therefore, there are a lot of the global movements talking about these problems and try to address these issues by moving and transitioning into the renewable energy, such as Paris Agreement and more. And then we see that right now, there is a rising trend in Indonesia, which is our government is not only just urging industry to use renewable energy, but also urging the people to start using the electric vehicle. By 2030, in Indonesia, the government is aiming to have the electric vehicle more than 245 million. But it's not that easy, right? It's not just like a magic, suddenly we can reach that number. There are a lot of challenges that exist in the implementation of the electric vehicle. The question in here, what are these challenges? Well, the challenges, according to Sido Butar 2020, there are three main challenges. The first one is the SPKILU, or in English, we call it as charging station. The charging station of the electric vehicle is still limited, so it's less accessible rather than the other country in the world, for example, like China, USA. Therefore, the implementation of electric vehicle is still limited. But the second one, electric vehicle is also still expensive comparatively to the other options like the internal combustion engine vehicle, or we call it as the conventional vehicle, right? But the last one is the skepticism, because people are still not aware that why we have to switch into the electric vehicle. And most notably, there are a lot of argumentation from the netizen that say that what is the function of us using this technology while the source of the energy is still coming from PLN, which PLN still generates the energy from the fossil fuel right now in the status quo. So according to those challenges, the solution is need to be relatable with this root cause. If the problem is charging station limited in Indonesia, then the solution is we need to make the charging station accessible. But the second one is that if the EV is expensive, then the solution is that we have to make the price of the electric vehicle lower. And last but not least, we need to also increase the awareness of the people. Therefore, they can switch to electric vehicle. But what I'm going to try to propose in here is focus on the solution number one and number three, because the second one is none of the scope of this idea. So in the conclusion, we need the technology innovation that not only just reducing this carbon dioxide, but also can make the electric vehicle become more in the future by giving them more accessible charging stations. And to fight the skepticism, we need to make sure that this charging station is 100% using renewable energy. Therefore, my name is Sabina Adralfi from Chemical Engineering 2020. I propose an idea named capcation, carbon capture and charging station utilizing CEM, or cation exchange membrane, and water high niche PMFC, or plant microbial fuel cell, as the solution to support SDGs numbers 7, 9, and 13. There is a mistake in here. I'm going to get back into this slide in here. Okay, take a look on the general overview. How does this innovation going to be look like? So according to the title, yes, we're going to use two kind of technology. The first one is the CEM. The second one is the PMFC. So CEM is having the responsibility to convert the carbon dioxide into the electrical energy. But not only electrical energy, we also going to generate a byproduct named calcium carbonate. But secondly, we're going to use PMFC, or plant microbial fuel cell, which is using water hyacin to generate the electricity by using the microbes that live within the risodeficits of the water hyacin that consume the result of photosynthesis by water hyacin. To take a look on this idea, I'm going to show this video first. So this is how capcashin is going to look like. This is drawn by SketchUp by one of my asceticor friends. So we're going to use, there is a pond with the water hyacin on it, and then it's going to be connected directly with the electrodes. And then in here we see that it's a fan with the halofagber membrane. It's going to capture the carbon dioxide and going to be processed in the next process. I'm going to explain that later. So this is how capcashin is going to look like. Okay. First, the reason why I choose this kind of plan other than the other plan, although there are a lot of options, because the first one is the writing operation is much, much higher rather than other kind of options. And the second one is the power density is higher rather than the other options. And then lastly, the number of the Ecing Gondok or the water hyacin in the society or in Indonesia is abundance. So according to those three reasons, I choose this plan. And then also Ecing Gondok or water hyacin is actually having disadvantages in the water ecosystem, such as blocking the flow of water, infiltrations of sunlight and oxygen levels, etc. According to the calculations, it can generate approximately 40 watt hours within one day. And also the second one is we use the CEM in here. Approximately according to the CEL 2020, within one day, this innovation can generate approximately 146 kilowatt hours and then it can generate one tons of calcium carbonate within the process in here. So the SWOT analysis is like this. Baik, waktunya telah habis. Oke, so it also supports these three stages. I think that's all for the presentation. Thank you. Oke, terima kasih kepada Saudari Sabina Adralfi atas presentasinya yang sangat luar biasa. Selanjutnya, kepada Dewan Juri, dipersilakan untuk memberikan pertanyaan atau tanggapan terkait presentasi tersebut dengan durasi tiap juri maksimal 5 menit. Oke, thank you. I will repress Dr. Haney because she's got electrical problem. Hello, Sabina. Hello, Sabina. I'm sorry, I'm still muting. Okay, hi, Ibu Elda. Okay, Sabina. Your presentation is very high energy and high spirit. It's very good. Thank you so much. As I explained before, very important for a speaker to make the people interest with their talk that we need to make a very positive, very high spirit image about ourselves. Okay. So here you are, but I think maybe next time if you have a chance to present, we can try to reduce the number of your slides, right? Because it's very important that we make sure that people get to the end of our presentation in order to get their whole ideas about our world. Do you agree with me? Yeah, agree. Totally agree. time, you can practice how to present on time according to the time slot. Okay, now you have a very interesting idea about how to say the electric vehicles and the microbial fuel cells and water hyacin. So maybe you can tell us how you can get these ideas. Okay, thank you so much, Will, for the question. Well, actually this is never the discussion within the Indonesia Renewable Energy Society talking about the fuel cell is still low. So I get the idea from my experience as the organizing committee of B20 in 2022. I was selected as the organizing committee by Pertamina. And then one of the speaker, he is a foreign speaker talking about fuel cell. And then what makes me attracted with the idea because he mentioned that it can convert carbon dioxide into electricity. And then therefore I try to read it by myself and then start to think that one day in the future I'm gonna try to make scientific writing talking about this. And then coincidentally I participate in Prima Press therefore I use that idea in here and then try to compile them with the help of my friends of course to make this design because I cannot use SketchUp. So that is how I get the idea and how this innovation is being created. So do you want to say that you are creating including the video by yourself? Actually the original video? Yes, but I do not not the one who designed this is not me it's actually one of my architecture friends because yeah, I pay for it but I do make the design by myself like draft and then send it to him. Very good. It's a very very good video that's why I wonder if this arm creation so if you really design the video by yourself it's very very good. Okay now what do you think the potential of the implementation of this new technology in supporting the electric vehicles in the nation? Do you think it will be a very potential in the next future or maybe in the long future? What do you think? Okay so the potencies of this innovation first it can be implemented for right now because actually the total best according to the calculations total energy that generated by this technology the combination of CEM and PMFC is approximately 146.04 kilowatt hours within one day. It means if we try to implement this in this day we can charge approximately 8 to 10 electric vehicles although it's just fewer number rather than the real SPBU like Pertamina SPBU but I think it's realistic because the number of electric vehicles is still limited right now in status quo so 8 until 10 cars is enough right but I already made the risk and mitigation in one of my appendix I already predicted that we cannot assume that one day in one day the cars is like 10 cars only can be 15 or more so we can use the on-grid system like the other like you know solar panel like wind energy also implement this kind of the system on-grid system to prevent the risk that we do not want to face and then the future opportunities of this if Ibu Elda see in front sorry above this roof there is empty space right so if we want to increase the capacity of this charging station we can combine the renewable energy technology by putting for example solar panel above the roof so we can increase the capacity so those are two opportunities that I can mention in my idea very interesting so is this technology already applied in other countries okay this similar actually this idea never be implemented before in the other country but there is a similar similar technology in China so in China and also Texas USA there is the technology named air direct capture for capturing carbon dioxide the difference with my idea is that in that idea they do not use carbon dioxide to convert to electrical energy but in my idea because I put CEM on the chamber in there we can analyze the movements of the fluids which is natrium hydroxide alongside with the carbon dioxide within it so it can generate the electricity maybe I can show that in here this is the scheme of how does it look like so this that is the difference between the idea of me and also the idea in China for example they do not convert the carbon dioxide into electrical energy so that is the answer okay so actually you want to say that this technology is not applied yet commercially right it's still in the yes how to say the research the laboratory scale right yes ma'am so do you mohon maaf ibu waktu untuk sesi tanya-jawab sesi pertama sudah habis dan kita akan lanjutkan kepada juri kedua thank you thank you thank you so much for the feedback it's my turn to give a question to Sabina but before that i would like to congratulate you because your presentation is pretty nice for me and it's just a very well prepared presentation actually but you just need to make sure about your time when you are doing your presentation okay so your presentation i have some questions the first question it's again about the time when you explain it's about the time to implement it in Indonesia can you give the right time to when it should be eligible to implement it in Indonesia and what kind of step that you are going to do to make it to make this innovation will be real in Indonesia okay thank you so much for the question so I'm not putting the timeline in here so I'm going to explain that by myself okay so I think the strategic way to implement this is that starting from the advanced research first because to be honest I realized that within my paper I do not use the mass balance energy balance and I do not calculate the dimension of the tools so if this is going to be implemented in Indonesia it needs further research first not further research it's just like more calculations about the mass balance for example right that's the first one so approximately it needs one year to make the research and do the analysis like feasibility analysis and how we're going to put this charging stations so it needs one year so if it starts right now approximately it ends in 2024 and then in next year of course the construction time approximately it needs six until nine months or three until six months according to the other kind of charging station and then after that after it's already been constructed we can run this charging station for example in the metropolitan city with the high number of electric vehicle like in Bali Lombok and also Jakarta after that we can also alongside with running this charging station we can make the evaluation either we gonna increase the capacity or not if the answer is okay we gonna increase the capacity then we need to make the further calculation for example if we want to increase the capacity we want to reach the lowest cost as possible then we can perhaps consider the kind of renewable city like solar panel as I mentioned before or if the situation is possible we can use like wind energy for example it just relying on what is the situation on that place so that is the timeline of this gonna be developed so it needs approximately two years to reach that cut okay nice answer so we are going to go to the next question my next question is a little bit same with the questions before as you said before that you chose a place like Bali or Rombok or anything else to be the place as an implemented place first can you give the analysis why it should be those kind of place to be the first place that we are going to implement this innovation and specific reason why you chose this place okay thank you so much for that question I think amongst these three choices I think the most strategic one is Jakarta why because two reasons the first one is the number of electric vehicle the highest number of electric vehicle Indonesia is in Jakarta I think it's also logic because we remember that most of the you know it is already metropolitan city and then the second one we know that Java is according to the I'm sorry I cannot put that because I'm not explaining that question but according to the literature that I ever read previously one of the city with the large amount of the carbon dioxide emission is Jakarta and then second after Jakarta is Riau and then after Riau is several city in Sumatra because in Sumatra there are land use right so the carbon emission is high but in Jakarta the carbon emission is high because the number of internal combustion engine vehicle or the conventional vehicle is high also in there so according to those two reason the first one is the number of electric vehicle so the opportunities is large but first place to implement this idea okay good last question I'm curious about your innovation that this innovation only produce calcium carbonate and electrical energy is there no emission or waste that we can get by this innovation so far yes only just carbon calcium carbonate and also electrical energy that generated in here but since we use microorganism in here I already put this in risk and mitigations according to the literature that I read actually there is another byproduct which is disadvantages of this technology which is the fooling so fooling is sometimes being made not only just because what is that hardness of the water but also microorganism so in how do I explain okay in the PMFC so in the PMFC we use the microorganism to consume the rhizo deposit that is generated by the water high niche so because the microorganism is going to die dari biomass and then it creates fooling so therefore the mitigation to mitigate those risks is that we use the weekly maintenance for example like in my plan which I have internship previously we prevent that risk by using oxonia for example so that is how that is the other byproduct baik dikarenakan waktu sudah habis terima kasih kepada dewan juri atas pertanyaannya dan terima kasih pula saya ucapkan kepada saudari Sabina Adralfi yang telah melakukan presentasi dikarenakan seluruh peserta telah melakukan presentasi maka dewan juri bersama panitia akan mengakumulasikan nilai terlebih dahulu untuk itu para peserta diminta untuk menunggu secara seksama dan menerima dengan lapang dada segala keputusan juri karena telah melalui proses penghitungan bersama hingga pukul 13.00 waktu Indonesia Barat namun diharapkan kepada para peserta dan dewan juri untuk sudah berada kembali di ruang Zoom meeting 5 menit sebelum acara dilanjutkan saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya selamat siang dan sampai jumpa di sesi berikutnya selamat siang selamat menikmati terima kasih terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Baik, kami infokan kepada para peserta untuk terlebih dahulu meninggalkan ruang Zoom meeting karena Dewan Juri akan melakukan diskusi terlebih dahulu. Dan diharapkan untuk para peserta untuk join kembali 5 menit sebelum acara dimulai pada jam 1 nanti. Terima kasih. 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 Kalau saya malah kasih nilai nol, Bu. Iya, saya juga nggak isyek. Tapi kalau saya kan nilainya bahasa Inggris. Nilainya bahasa Inggris. Yang lain, yang KPI. Misalnya, dinolkan aja. Cuma tetap harus kita ini, maksudnya, kalau memang dia terindikasi penggiat, nanti harus dia juga pahamkan kenapa masalahnya. Apa namanya, pesertanya juga ngerti. Jadi lain kali, peserta lain nggak. Ini Rian Altu ketua ini ya? Apa namanya? Ini dia di maju kemenang tahun lalu. Saya yang tahun lalu, Pak. Dia sampai ke Jakarta, ya? Kemarin dapat second position di Unsri. Rian ngawinin debatnya Unsri kemarin yang ke nasional. Oh, ya. Iya, ini kan, soalnya pesertanya ini tambah lama, tambah dikit nih, kayaknya. Iya. Kurang ini, kurang berminat ya nggak, mahasiswa ini? Mungkin nanti, Rian, kita lulus, kita lulus apa belum? Insya Allah, sebentar lagi. Iya, maksudnya gini. Ini kan, kayaknya kan, sekarang mahasiswa ini, banyak yang belum paham ya, misalnya manfaatnya apa. Ya nggak, iya, terkait-kaitan seperti ini. Nah, maksudnya sih, KST ini harus promosi dikit, gitu kan. Itu, apa manfaatnya, apalagi bisa juga dari alumni pemenang-pemenang tadi kan, kayak Rian, ke Henry. Jadi, biar mereka tuh semangat ya, lupanya ada manfaatnya nih. Seperti nih, rumah pres, nggak ada, apalagi terlepas duara, gala macam gitu kan. Kayak Henry itu kan, dia banyak prestasi, akhirnya dapat diasiswa gampang kan. Kalau di Malaysia, kan, kayak gitu juga kan. Biar ini juga ya, bersemangat ya. Kenapa, penitia KST ada, nggak ada di sini. Ada ini, walaupun ya. Ada penitia ya, penitia ya. Soalnya, soalnya nanti orang nggak ngerti ya, mahasiswa ini nggak ngerti, manfaat kegiatannya apa, ya nggak. Tapi kalau dari menggunakan alumni-alumni tadi bercerita, ya nggak, kan mereka semangat untuk ikut gitu ya, penitianya ya. Soalnya nanti tambah lama, pesertaannya tambah dikit kan. Nah, nanti kita rugi nanti di teknik. Ada nggak, mana penitianya, ada nggak penitianya sini? Betul-betulnya, KST ini. Ada, Bu. Ini Rido, Misi, dan yang di operator ini semuanya penitiannya. Nah, iya. Supaya juga penyelenggaranya ini tambah profesional gitu ya. Jadi nggak mepet-mepet gitu ya. Ini kurang promosi atau gimana kira-kira penitian nih? Tanya dikit nih. Mana penitiannya? Atau syaratnya yang berat atau gimana? Ada nggak penitiannya di sini? Mungkin lebih ke ini, ya, Bu. Kalau promosi kayaknya kemarin udah lumayan dilakukan beberapa, tapi lebih ke, apa sih, kesiapan adanya-adanya untuk menggali materi dan juga menentukan referensi gitu. Karena kemarin juga ada beberapa peserta yang udah hubungin Rian gitu. Coba minta KTI Rian, berjadar referensi, dan segala hal gitu. Tapi ternyata mereka nggak jadi isi nih. Terakhir-terakhir kemarin mulai dicoret beberapa nama karena nggak jadi isi gitu. Nah, iya, soalnya BPN-nepet kali, kan? Kalau BPN-nepet pasti nggak bagus, kan? Maksudnya, apa ya, namanya di agak lama gitu lho ini ya, persiapannya itu. Ada training-training, nggak perlu ya. Kayak Astennya kalau bikin acara tuh maksudnya di-entraining juga, kan? Jadi, kualitas kerjanya juga lebih bagus, kan? Kualitas tulisan mahasiswa-nya lebih baik, kan? Jadi ada persiapan, kan? Tapi udah bagus lah, maksudnya mahasiswa ST ini mau jadi penelitiannya udah bagus. Maksudnya biar lebih serius lagi hasilnya, ya nggak kerjanya gitu. Ini kan cuma dua jurusan ini, cuma kimia sama ini. Masih elektro. Jurusan lain nggak ada. Iya, ada satu tadi yang dari geologi, kan? Yang masih swesor tiga tadi. Tapi dia nggak ikut firma pres, kan? Iya, dia cuma ikut KTI-nya aja, Bu. Iya, makanya. Jadi kurang lebih representatif. Maksudnya. Apa? Membedakan kita mau milih firma pres sama KTI itu apa tuh? Cuma karena bahasa Inggris aja tuh? Ya, sejujurnya. Dia relain itu, ya? Iya. Kalau KTI, cuma KTI aja kayaknya, ya? Iya. Kalau sejujurnya ini, kalau di UNIF, dia memang benar-benar dipisahkan, Bu, antara bahasa Inggris dan KTI-nya. Jadi ada wawancara khusus untuk bahasa Inggris, KTI-nya tetap pakai bahasa Indonesia. Tapi karena mungkin buat efisiensi waktu dan pelaksanaan, kalau DFT jadinya, kalau KTI-nya harus pakai bahasa Inggris presentasinya, gitu. Iya, iya. Mungkin ke depan dia perlu ini, ada apa lah ya? Pembinaan lah ya? Jadi nulis itu ada perbaikan. Pembinaan lah ya 2 tahun, 3 tahun. Bisa nih kayak itu, kayak itu. Terus kayak itu loh. Jadi ya. Iya. Makanya tadi, maksudnya yang KST ini dari bibit-bibitnya, gitu ya. Jadi di training, gitu. Jadi ada pembinaan, pembinaan, sebelum dia menuju lomba ini, kan. Benefitnya, tadi penininya. Jadi ini, jadi agak bagus lah kualitas tulisannya itu. Kemarin kalau untuk KST, mungkin baru sempat di pelatihan aja sih, bu, kayaknya. Mungkin memang untuk planning, dari tahun lalu pun juga belum ada planning buat pembinaan, gitu. Mungkin ia bisa jadi evaluasi dari adik-adik yang melaksanakan ke depannya, gitu. Buat selain ada sosialisasi, KTI, mungkin juga bakal adakan pembinaan, gitu, biar hasilnya maksimal. Ya, memang masih banyak sekali yang miss dari KTI-nya kalau yang lihat dari peserta yang udah ngumpul tadi. Iya. Ya, makanya memang, apa namanya, kurang di kader kali ya. Kelihatan memang mepet-mepet, gitu. Apa namanya itu, persiapannya. Ini mana yang juri? Pak Dandi-nya juga udah keluar, kayaknya tadi. Iya, Pak Dandi. Tapi nilainya sudah, ya? Kalau untuk nilainya udah isi semua, kalau yang cek tadi, belaknya udah benung semua. Paling, tadi kan kita cuma consider yang galang, tadi karena dia terbukti pelagian, follow di bab duanya. Mungkin, ya. Tapi nilainya tadi udah sesuai kok. Kita setap nilai bahasa Inggrisnya, tapi untuk KTI udah tetap dinilai dengan, ya, karena dia pelagian. Jadi nilainya, mau tidak mau, ya, sesuai apa yang dia bisa. Namanya, dak, karena mati lampu, jadi dia menyimak PDF, ya, belum semua sempat dilihat. Itu masalah galang itu apa itu? Pelagian sama persis? Iya, Bu. Karena kan ini tuh, pernah dibawa di lomba ini. Kan KST punya lomba daur ulang riba. Nah, kemarin kebetulan itu Pak Dandi dan Pak David itu mungkin menjadi juri di tahun 2021. Dan mereka ingat bersamaan pada saat presentasi tadi, kalau paper ini sama dengan papernya anak ITB yang menang, kalau nggak salah, atau kalau nggak salah ikut, gitu. Jadi, pas tadi di-compare, di-kirim di grup, Rian juga coba cek, ternyata benar-benar bab duanya itu full 100% kurang lebih kayak benar-benar sama, gitu. Bahkan event titik komanya juga sama, gitu. Iya, dia tuh, itu juga, apa namanya, yang lucu tadi, penelitiannya itu baru tahun 2021. Kalau tadi dia bilang, tadi waktu SMA, itu nggak tahun 2021, nggak? Dia klaimnya dari SMA tadi. Makanya kan tahun 2021. Bukan, kita dicek semua, ya. Aku nggak sempat nih, baru. Selain, kita cek plagiat juga? Kalau plagiat dengan ini, mau dengan turnitin, Iya, maksudnya plagiat yang kamu lihat itu dari apa, apa diturnitin kan, apa kayak mana, kan. Jadi, jangan cuma, cuma satu orang, gilang. Kalau rasa saya, semua itu nggak ada keterbaruan, deh, kalau sebenarnya. Kalimanya, handhead, kalimanya persis sama, ya. Tadi itu, di-compare langsung file-nya, Sibu. Pak Dendi, nge-compare langsung, saya juga nge-compare langsung, dan kita lumayan lihat, dari abstraknya, cuma ada penambahan sedikit. Lalu, di bagduanya sih, untuk bagduanya, benar-benar kalimannya full sama tadi, kalau kita lihat. Nah, yang lain juga harus dicek, yang maksudnya itu. Karena ini potensinya, kayak yang pertama tadi itu juga, ini, maksudnya itu apa ya, saya nggak yakin tulisan dia itu, kan. yang pengefisiensi panel surya tadi, untuk kondisi, apa pun tadi ya, Pak? Iya, dari yang saya meru tadi, kayak itu. Itu sebenarnya, kalau mau dicek benar, ya harus terunitin semua, harusnya. Jadi, jangan cuma, satu orang gilang, yang memang ketahuan jelas. Jadi, kalau mau diiniin. Makanya sebenarnya, kriteria ini, ini kurang apa ya? Kurang detail. Kurang detail ini, Pak. Iya, iya. Persyaratannya gitu. Saratannya sebenarnya, apa yang benar-benar diharapkan dari sini, idenya seperti apa, ide yang memang dari orang lain kita sajikan. Karena kan itu sampai analisis. Analisis kan artinya kita sudah mengerjakan. Atau sekedar overview. Overview itu sekedar kita punya ide, oh ini seperti ini, 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 ini akan dilaksana seperti ini. Atau hanya sampai situ. Kayak power solar kan semuanya belum dilakukan itu. Baru sekedar ide, kan. Kalau kayak yang semerutnya tadi, dia mengandungkan ini, sudah ada hasil analisis, artinya dia memang sudah menganalisis. Nah, itu. Kayaknya dia tuh bisa ini ya, bisa hasil penelitian, atau bisa ini, itu dilatih teratur. Nah, itu. Kalaupun gitu, harusnya dimension dari siapa, ini siapa, nah, itu maksudnya itu proses itu yang harus kelihatan. Tidak masalah, kan? Iya, iya. Tapi harus dimension, oh si ini melakukan ini, si ini melakukan ini, sehingga ini loh, ini loh potensinya ke sini. Nah, itu sebenarnya yang diharapkan itu dari KTI ini. Dan satu pun kayak, makanya aku kadang males juga ini. Seperti itu loh. Seperti itu, kita tidak mesti baru, bukan barang baru, material baru, tapi harus ada potensi gapnya itu apa. Nah, itu satu pun ngomong, kalau bahasa Inggris, oke lah, bagus gak loh, kan? Tapi dari sisi memperlihatkan bagaimana akademik research-nya tadi tuh, tidak ada yang kelihatan, gitu. Iya, iya. Kayak memang pembinaannya tuh harus lebih serius, kalau menang di tingkat nasional. Kalau kita kan, belum ada kan yang menang tingkat nasional, kan? Oh, kayaknya, bahkan belum ada yang lolos sampai ke tahap ketiga, gitu. Baru tahap kedua, kalau ngasal kemarin. Karena mungkin endingnya itu. Jadi kita tuh harus, kita tuh harus bisa men, apa ya, walaupun sekedar literatur review, tapi kita tuh tahu apa yang sudah orang lakukan. Yang pasti gap, kata gap itu yang penting, gitu. Jadi ide dia tuh di situ. Ya, kayaknya Bu Henny ini lah, harusnya turun tanah. Ini gak dibina, gitu. Aduh, itu, ketua K3, mah, pesat. Orang, tak berapa. Ibu, nilainya sudah? Pak David ini sudah ngisi apa belum? Pak David tadi sudah ngisi kalau lihat-lihat. Sudah ada yang semua? Iya, sudah diisi semua tadi. Kalau lihat-lihat. Sudah semua, ya? Sudah. Tinggal dikalkulasi sama panit, ya? Oh, iya, iya. Oke. Ya, ini kan orangnya gak banyak, kan? Iya. Tapi kayaknya mesinnya memang tingkat lurusan dulu ya, kalau di elektro gimana? Kira-kira mahasiswa, ini kayaknya banyak kini ya, soalnya. Iya, kurang peminat di bukti elektro tahun ini. Cuma satu. Mana ini elektro nih? Sementing daripada yang lain. Nah, ada ini. Mana sipil nih? Mana sipil nih? Ini sipil nih. Ada pake nih. Mana ini? Sipil dua tahun lagi deh, kayaknya, Bu Pegang. Ada tuh anak dua-dua yang bagus di sipil. Riano Dahlian. Iya, Bu. Kadernya ini harus digemblayang. Maksudnya, yang potensial ya. Maksudnya kan sudah kelihatan. Kemudnya, gak langsung ya, bagus ya. Cuma itulah, memang dia tuh kurang ini. Apa namanya? Apa namanya? Istilahnya administrasi itu dia kurang bagus. Bahaya inggrisnya bagus. Memang kurang ini. Turang tertip dia tuh. Iya. Kalau saya sebenarnya kurang setuju dengan dia. Biar representatifnya gak. Dari segi administrasi dia juga harus tertip. ini nanti kita satu lagi ya. Ini jam satu kalau dari Pani tadi pengumumannya. Iya, iya, iya. Yang diusuri kemana siapa yang menang? Satunya itu anak pertanian, duanya itu Rian, terus yang tiga anak kedokteran. Anak pertanian. Lebih ke ini sih, kalau Kilma Pressnya sebenarnya lebih ke prepare prestasinya dulu. karena kan ada 10 list prestasi terbaik yang harus dimasukkan. Jadi kalahnya Uniflu itu selalu kalau di Uniflu itu karena prestasinya itu belum sekuat kawan-kawan yang dari Uniflu lain. Iya, iya, iya. Iya, iya. Kalau memang orang tuh masih kan lihat presentasi dulu ya gak? Bisa ngomongnya bagus. Itulah nilainya lebih meyakinkan ya. Itu poinnya dulu yang harus dilihat. Karena kalau dia tulisinya bagus tapi dia gak bisa ngomong ya susah juga ya gak? Kalau kita kemarin kelemahannya apa kira-kira? Kalau menurut Rian apa? Kemarin mungkin ini kalau dari yang Rian kemarin itu terakhir misinya itu cuma di ini sih format KTI. Karena format KTI Film Hapers ini kalau udah di tingkat nasional sama tingkat unsri itu udah beda. dia gak pake KTI ini mabak banget gitu. Tapi agak beda gitu. Dan yang pegang satunya KTI kemarin itu kan anak kedokteran. Karena juga kebetulan ternyata yang handle ke penjurian KTI-nya itu pembiminya dia. Jadi dia mungkin bisa fit langsung dengan sistem dan proposal yang lain. Soalnya yang lain itu kena komen semua di format proposalnya itu kayak gak terlalu pas gitu. Mungkin nanti kayak kalau misalnya udah kepilih perwakilan buat teknik Rian bakal coba match-in dulu sama anak-anak kedokteran itu buat tau gimana format yang benar gitu. iya benar. Dengar sebegitu memang kita harus format itu harus sesuai. Karena itu yang pertama di nilai orang itu kan formal apa enggak. Karena menunjukkan kita tertip administrasi tadi. Kalau formalnya udah gak sesuai ya itu tadi. Nilainya kurang ya isinya bagus. makanya kelemahan kita itu kayaknya itu kurang ini ya. Apa namanya? Saya gak tau kalau peserta tanya diinformasikan gak format gitu format KTI. Dia itu gak informasi-informat tapi kayak cuman ngasih refinement kalau di dalam KTI kamu harus ada isi di list 1-12 kalau pasalah itu kemarin. Tapi gak ada format pasti gitu. Jadi yang kayak setiap peserta tuh bisa ambil Rian bilang kayak mungkin gak ada yang sama formatnya kemarin. Karena kita gak dapat sama sekali sepilan gimana sih format yang benar gitu. ya ya jadi saya kira memang dia itu hanya sebetulnya karya kulis aja gitu. Cuma menilai idik wawasan kayaknya itu aja sih. Makanya Bu Henny gak terlalu sentitik. Tapi memang kaedah-kaedah menulis karya ilmiah itu memang perlu diperhatikan kayak sitasi dan macam. Pelagian pelagian gak salah yang sangat gak boleh kalau pelagian sih. Iya. Ini kalau si Galenit sayang sekali ya. Sayang memang dia betulnya ini. Tahu kenapa dia ini kan sebenarnya gak bagus juga ya. Makanya apa namanya kalau memang dia ini itu kira-kira beberapa persedia samanya. Mungkin ini bisa jadi tugas panitia dulu kalau misalnya punya turnitian account untuk cek dulu setiap peserta itu plagiarismenya berapa gitu. Benar-benar. Ada seleksi dulu ya. Elda tuh ini tuh. Eh? Gue Elmod jacek. Seleksi administrasi dulu ya gak? Iya. Seharusnya tuh kayak at least dua hari atau tiga hari sebelum KTI itu udah lengkap gitu. Biar juri bisa enak menilainya teman-teman dari KST mungkin buat jadi catatan evaluasi. Iya. Benar-benar. Ya cuma ini kayaknya penitiannya ini ya tak mau apa banyak anak baru ya. Tapi susah juga sih bukainya. Itu udah ditarik-tarik banget ayo daftar ayo daftar biasanya tiap tahun kayak gitu. Kalau bukan kecuali yang emang udah nginceng-ngincer banget gitu. Iya. Itu tadi kan masih mepet-mepet ya. Mana mau ngeceknya tanya-tanya katanya baru masukin tadi malam dua belas baru satu semalam pas yang ngeceknya lagi. Tadinya saya kira tadi saya kira ada Pak Dendy tadi ada di FQP nah kenapa ada pesen dari luar enak maksudnya kalau ada orang luar kan kalau internal aja sih masih mending makanya kita tuh asal latihan yang bener gitu administrasinya nanti kalau bawa orang luar ini apa namanya ya enak gitu ya masih lama gak penelitiannya nih kebetulan gimana Pak Netia udah dikalkulasi belum deh nilainya mungkin biar juri-jurnya tau juga dulu gitu biar nanti gak pas menang tiba-tiba paget semua kok ini yang menang gitu tapi mungkin yang bakal ngaruh banget ini di ini sebut list prestasi setiap peserta filmah presenya iya iya makanya itu kan ada kayak itu kan prestasi kayak kemarin kalau sebelumnya sih gak ada itu kayaknya apa namanya setifikat-setifikat itu kayaknya belum ada ada tapi mungkin di tahun-tahun sebelumnya itu gak ada konfirmasi ke juri-jurinya gitu iya setahu saya yang setifikatnya baru tahun kemarin prestasi gitu yang sebelumnya sih kayaknya gak dihitung ini baru ini baru dihitung kalau Rian nih dari dosen disini ya sekalian membina amin-amin aja anak terutukan kurang dosen kamu kalau ngulir dosen anak terutukan kurang dosen gitu karena mahasiswanya banyak kan itu kalau aku sendirian insya Allah nanti ya kalau misalnya jadi iya sekarang bina nanti ada yang apa namanya ada yang sampai ke nasional nanti Henry juga kan Henry juga kayaknya maligiosa juga kan lagi SD2 di Malaysia iya kan lagi SD2 di Malaysia sekarang itu kan juga salah satunya karena dia racin itu juga makanya kan dia berkasi jadi memang bantu tinggal promosinya deh ini jam berapa lagi jam 1 ya maksudnya sebelum yang satu jadi biar kita break dulu biar beras iya mungkin panitia bisa konfirmasi dulu orangnya mana ini orangnya misi release oke bu izin masuk bu kak ini kami udah selesai ini untuk nge-rekapitulasi nilainya iya iya oke boleh aku izin seleskin ya kak bu iya iya boleh kasih izin seleskin gak host pasti lah ini gak kalau gak dikasih oke bu kak ini udah ditampilin udah kelihatan belum iya kelihatan udah kelihatan jadi kalau sesuai dari kapitulasi juara satunya itu kak Sabina juara duanya kak Duiriansa dan juara tiganya kak Anissa Banuwati untuk mawapres sedangkan LKTI juara satunya kak Sabina juara duanya kak Duiriansa dan juara tiganya kak Anissa sama sih bu untuk mawapres sama ya hasilnya oke oke ya saya kira sih udah oke ya kalau hasilnya jadi nomor satu siapa Sabina Sabina tadi kedua kedua Pak Duiriansa tiga Anissa iya misalnya cuma empat ya ini kan iya oke gimana Bu Yeni kalau saya udah oke Rian gimana aman sih emang deserve untuk yang menangnya sekarang udah kami aman Pak David pasti sesuai dengan penilaian mantap juga kalau Pak David sudah bilang mantap waktu Pak David sudah oke nanti bisa kita bukus ya nah ini yang masalah galang tadi gimana kita nanti kita sampaikan bagaimana kira bagusnya Pak Ibu sebagusnya diingatkan sebagusnya diingatkan aja kali ya diingatkan saja dan juga Panitia tolong ya waktunya jangan kalau mereka baru ngumpul kan artinya kan memang harus dipersiapkan jauh-jauh hari sesuatu harus ditargetkan perjurusan berapa orang bisa koordinasi dengan kedua jurusan masing-masing WD3 dan KST juga bisa bikin pelatihan itu kan mengundang kayak karyanya atau yang lain-lainnya yang sudah pernah itu menang gitu kan biar persiapannya lebih baik lagi ya gitu ya KST ketua KST iya bu baik bakal jadi evaluasi juga untuk kami bu kak iya biar nanti bisa ada yang seolos ke tingkat nasional maksudnya ini mengarahkan ini BEM ini aku mana ini KST Badan Otonom BEM KST bagian dari BEM gitu iya lagi sentimen dengan BEM tahun lalu aku diundang ini sudah capek-capek kita WA tidak dibales tidak tidak mau lagi bilang sama ketua BEM siapa itu yang WB iya tapi KST bukan bagian dari BEM Beda terpisah terpisah Badan otonom bagian BEM bukan ya ini sama kayak kalam itu ya kalam gitu beda ya lebih oke ya ini berarti anunya sudah dapat ya iya menangnya sudah oke semua ya berarti nanti jam berapa mungkin jam 1 Pak Bu atau mau disegerakan boleh juga sih kalau mau disegerakan kalau memang yang mau umumin siapa yang umumkan untuk umuminnya bakal dari MC-nya langsung Bu oh pejabat-pejabat itu enggak ada enggak ada enggak ada Bu oh ya enggak ada pejabat sudah langsung aja enggak enggak usah menunggu lagi kalau sudah selesai biar kita selesai pula iya benar kalau enggak ada pejabat langsung aja iya langsung aja ya nah berarti pesertanya ya biar selesai baik Bu jadi ini semua dewan juri sudah setuju ya Pak untuk teringkatnya oke baik terima kasih Pak Bu Kak terima kasih Terima kasih. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat bergabung kembali pada acara penjurian filmapres dan LKTI FT Unsri tahun 2023. Terima kasih. Terima kasih. Baiklah. Dikarenakan pengakumulasian nilai sudah selesai maka kita akan masuk kepada sesi yang paling ditunggu-tunggu dari acara kita ini yaitu pengumuman pemuncak filmapres dan LKTI FT Unsri tahun 2023. Baik, tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita akan masuk kepada kategori pertama yaitu pemuncak LKTI. Terima kasih. Kategori pertama yaitu LKTI. juara ketiga lomba karya tulis ilmiah Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya tahun 2023 jatuh kepada Selamat kepada Anissa Banawati dari jurusan teknik kimia angkatan 2020. terima kasih. Baik, kepada Kak Anissa Banawati kita akan memasuki sesi dokumentasi. boleh untuk mengaktifkan kameranya, Kak? Kepada pihak Panetia, mohon dibantu untuk dokumentasinya. melhatikan kemarin, berita ayat yang kением Oda, ii yang melihat jejaring year we wish remposai, terselamat pagi. baik. baik cek cek baik untuk Kak Andrisah Panwati silahkan satu dua tiga senyum Kak baik selamat kepada Kak Andrisah Panwati selanjutnya kita akan beralih kepada juara dua kategori LKTI juara dua kategori LKTI jatuh kepada selamat kepada Dwi Riansyah Abdillah dari jurusan teknik elektro angkatan 2020 selanjutnya kita akan beralih ke pemuncak pertama juara pertama Lomba Karya Tulis Ilmiah Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya tahun 2023 jatuh kepada selamat kepada Sabina Adraufi dari jurusan teknik kimia angkatan 2020 kepada Kak Sabina dipersilahkan untuk mengaktifkan kameranya dan kita akan mengambil dokumentasi baik cek cek silahkan untuk Sabina terima kasih ke kategori kedua yaitu pemilihan mahasiswa berprestasi Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya tahun 2023 Mawapres ketiga Mawapres ketiga Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya tahun 2023 diberikan kepada selamat selamat kepada Kak Anissa Banowati dari jurusan teknik kimia angkatan 2020 Mawapres ketiga Fakultas Teknik Universitas Terima kasih baik baik selamat lagi kepada Kak Anissa Banowati selanjutnya Mawapres kedua Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya tahun 2023 jatuh selamat Kepada Kak Dwi Riansyah Abdillah dari jurusan teknik elektro angkatan 2020. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya tahun 2023 jatuh kepada... Selamat kepada Sabina Adraufi dari jurusan teknik kimia angkatan 2020. Kepada Kak Sabina, dipersilahkan untuk mengaktifkan kameranya. Terima kasih. Baik, Kak. Baik, Kak. Kita dokumentasi dulu bergaya. Satu, dua, tiga. Sekali lagi, Kak. Ganti gaya. Satu, dua, tiga. Thank you, Kak. Terima kasih. Baik, baik. Baik, selamat saya ucapkan kepada para pemenang, semoga tetap rendah hati atas kemenangannya, dan bagi yang belum menang, jangan berkecil hati. Baiklah, dengan berakhirnya pengumuman pemenang tadi, maka berakhir pula penjurian acara pemilihan mahasiswa berprestasi Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya tahun 2023. Terima kasih kepada seluruh hadirin yang telah mengikuti acara ini. Saya, Nisa Shifa Anwar Janan, beserta seluruh panitia yang bertugas, pamit undur diri. Saya mohon maaf jika terdapat kesalahan, ada pun kesalahan datangnya dari saya sendiri, dan hal yang benar datangnya dari Allah. Saya sudah hidangan, bilahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jendikia. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dan sukses untuk panitia ya, acaranya kita berakhir. Selamat, selamat ya. Selamat untuk pemenang. Semoga nanti bisa memakilih FK di universitas bisa menang, tingkat universitas nasional juga bisa. Ya, oke. Saya izin diri ya. Saya izin diri ya. Makasih Ibu, makasih Pak. Saya izin diri ya.